Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, pencinta kitab Ihya Ulumiddin, bertemu kembali kita dalam acara kajian kitab Ihya Ulumiddin, terjemahan, yang mana agak lama saya tidak upload karena berbagai macam kesibukan. Maka dari itu sekarang ini ada kesempatan, maka saya mencoba untuk membacakan kembali kitab Ihya Ulumiddin, kitab kebanggaan kita bersama, yang ditulis oleh udama yang sangat-sangat cenius, alim, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Semoga arwahnya diterima dikasih Allah SWT. Jadi kenapa saya mulai dari bab puasa, kenapa tidak dari bab ilmu menurut asli kitab Ihya? Karena aslinya dipinjam oleh adik saya di Kuta Mandalika. Jadi, sudah lama juga dipinjam, tapi belum dikembalikan. Maka atas permintaan teman-teman, meminta saya untuk membacakan kajian kitab Ihya Ulumiddin, agar kita bisa mendapat ilmunya dan kita bisa berbagi, kita bisa tonton, kita bisa pelajari lewat HP, dan di alangkah baiknya kita share di Youtube. Maka dari itu nanti kalau saya sudah sampai ke Kuta, kita akan kembali membacakan kitab Ihya Ulumiddin pertama. Kenapa kita mulai dari bab puasa? Karena memulai adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi, kalau menunggu sempurna, mungkin kita tidak akan mulai-mulai. Maka dari itu, mari kita menyimak bacaan kitab Ihya Ulumiddin, pasal terakhir dari bab-bab puasa. Tapi jangan lupa, sebelum kita mulai, jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Oleh sebab itu, kalau sudah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ketiga, tentang amalan sunat dengan puasa dan susunan wirid padanya. Ketahuilah, bahwa kesunatan puasa itu dikuatkan pada hari-hari yang utama. Keutamaan hari-hari itu sebagian terdapat pada tiap-tiap tahun. Sebahagian terdapat pada tiap-tiap bulan. Dan sebagian lagi terdapat pada tiap-tiap minggu. Ada pun yang dalam setahun, sesudah hari-hari bulan Ramadhan ialah Hari Arafah, Hari Ashura, sepersepuluh pertama dari bulan Zul Hijjah, dan sepersepuluh pertama dari bulan Muharram. Semua bulan Haram adalah tempat berat dugaan bagi puasa. Iaitu sewaktu-waktu yang utama. Dan adalah Rasulullah SAW membanyakan puasa bulan Syakban. Sehingga disangka orang bahawa beliau dalam bulan Ramadhan. Dalam hadis tersebut, puasa yang lebih utama sesudah bulan Ramadhan ialah puasa pada bulan Allah. Iaitu Muharram. Hadis ini dirawikan Al-Bukhari Muslim dari Aisyah. Karena bulan Muharram itu permulaan tahun, maka membangunnya di atas kebajikan adalah lebih disunatkan lagi. Dan diharapkan berkekalan berkatnya. Bersabda Nabi SAW yang artinya, puasa sehari dari bulan Haram adalah lebih utama daripada tiga puluh hari bulan lain. dan puasa sehari dari bulan Ramadhan adalah lebih utama dari tiga puluh hari dari bulan Haram. Hadis ini dirawikan dari Abu Furairah. Kerana itulah disunatkan berbuka sebelum Ramadhan beberapa hari. Kalau disambungkannya Syakban dengan Ramadhan, maka boleh juga. Dikerjakan yang dimakian itu oleh Rasulullah SAW sekali dan dipisahkannya antara Syakban dan Ramadhan banyak kali. Dan tiada jaiz dimaksudkan menerima Ramadhan dengan dua atau tiga hari puasa kecuali bertepatan dengan wiridnya. Dimakruhkan oleh sebagian sahabat diambil bulan Rajab untuk berpuasa seluruhnya sehingga tiada menyerupai dengan bulan Ramadhan. Maka bulan-bulan yang utama itu ialah bulan Zul Hijjah bulan Muharram bulan Rajab dan Syakban dan bulan Haram iaitu Zul Kaidah Zul Hijjah Muharram dan Rajab. Satu tunggal dan tiga berturutur dan yang lebih utama dari bulan Haram itu ialah bulan Zul Hijjah karena padanya ibadah Haji beberapa hari yang dimaklumi dan yang dikirakan. Bulan Zul Kaidah adalah sebagian dari bulan Haram dan sebagian dari bulan-bulan Haji dan bulan Syawal adalah sebagian dari bulan-bulan Haji dan tidaklah ia termasuk dalam bulan-bulan Haram. bulan Muharram dan bulan Rajab tidaklah sebagian dari bulan-bulan Haji. Dalam hadis tersebut yang artinya tiadalah dari hari-hari yang berbuat amalan padanya yang lebih utama dan lebih dikasih Allah Azza wa Jalla dan hari-hari sepuluh Zul Hijjah. Bahwa berkuasa sehari padanya adalah menyamai dengan kuasa setahun berbuat ibadah salat satu malam daripadanya menyamai dengan mengerjakan ibadah salat pada malam Laylatul Qadar lalu orang bertanya dan tiadakah jihad pada jalan Allah Ta'ala Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan tiadalah jihad pada jalan Allah Azza wa Jalla selain orang yang diletihkan kudanya dan ditumpahkan darahnya. Adapun puasa yang berulang-ulang dalam sebulan maka iaitu awal bulan pertengahan dan akhir bulan dan pertengahannya ialah hari-hari putih iaitu terang benderang siang malam iaitu tanggal tiga belas empat belas dan lima belas adapun puasa sunat adapun puasa suntuk masa maka adalah melengkapi bagi keseluruhannya serta tambahannya dan bagi orang-orang yang berjalan pada jalan Allah padanya beberapa jalan diantaranya mereka ada yang memakruhkannya karena telah datang beberapa hadis yang menunjukkan kepada makruhnya dan yang sahih adalah sesungguhnya dimakruhkan karena dua perkara pertama bahwa tiada berbuka pada dua hari raya dan hari-hari tashrik maka itu adalah suntuk masa seluruh kedua bahwa dengan berpuasa suntuk masa itu adalah tidak menyukai sunnah tentang berbuka dan orang yang selalu berpuasa itu menjadikan puasa suatu larangan terhadap dirinya sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai supaya dilaksanakan keentengan yang dianugerah sebagaimana menyukai dilaksanakannya segala kemauannya maka apabila sesuatu daripada itu tidak ada dan melihat kebaikan bagi dirinya dalam berpuasa suntuk masa maka hendaklah dikerjakannya yang demikian sesungguhnya telah dikerjakan itu oleh segolongan sahabat dan tabi'in diridoi Allah kiranya mereka itu sekalian barah barah maka hendaklah dikerjakannya yang demikian sesungguhnya telah dikerjakan itu oleh segolongan sahabat dan tabi'in diridoi Allah kiranya mereka itu sekalian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang diriwayatkan Abu Musya al-Ash'ar barang siapa berpuasa dalam masa seluruhnya niscaya disempitkan kepadanya neraka jahannam dan dinomori 90 artinya tidak ada baginya dalam neraka jahannam dan kurang dari itu ada derajat yang lain yaitu puasa setengah masa dengan cara ia berpuasa sehari dan berbuka sehari yang demikian itu adalah sangat memberatkan bagi diri dan lebih kuat memaksakan dan telah datang mengenai kelebihannya banyak hadis karena hamba padanya adalah diantara puasa sehari dan syukur sehari telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadaku kunci-kunci gudang dunia dan tempat simpanan di bumi maka aku kembalikan semuanya dan aku mengatakan aku lapar sehari dan aku kenyang sehari aku memuji akan engkau apabila aku kenyang dan aku merendahkan diri kepada engkau apabila aku lapar hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abi Amamak bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya yang lebih utama puasa ialah puasa sadaraku daud adalah ia berpuasa sehari dan berbuka sehari diriwayatkan Al-Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr dan daripada itulah turun tangan nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdullah bin Umar radiyallahu anhu mengenai puasa dimana Abdullah mengatakan bahawa saya sanggup lebih banyak dari itu maka menjawab nabi sallallahu alaihi wasallam puasalah sehari dan berbukalah sehari lalu Abdullah menyambung bahwa aku bermaksud lebih baik dari itu maka bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lebih baik daripada itu hadis diriwayatkan Al-Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr diriwayatkan diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada berpuasa sekali-kali sebulan penuh selain daripada bulan Ramazan diriwayatkan Al-Bukhari Muslim dari Aisyah dan siapa yang tidak sanggup berpuasa setengah masa itu maka tak palah dengan sepertiganya yaitu dia berpuasa sehari dan berbuka dua hari dan apabila berpuasa tiga hari dari awal bulan tiga hari di tengah dan tiga hari penghabisannya maka itu adalah sepertiga dan jatuh dalam waktu-waktu yang utama dan jika berpuasa Senin Kamis dan Jumat maka itu mendekati dengan sepertiga apabila telah jelas waktu-waktu keutamaan maka yang sempurna ialah dipahami oleh orang banyak akan pengertian puasa dan bahwa maksudnya ialah membersihkan hati dan menuangkan segala cita-cita bagi Allah Azza wa Jalla orang yang memahami dengan yang halusnya dari kebatinan melihat ia akan segala hal ikhwalnya kadang-kadang dikehendaki oleh keadaannya akan berkekalan puasa dan kadang-kadang dikehendaki akan berkekalan berbuka dan kadang-kadang dikehendaki mencampurkan berbuka dengan puasa apabila telah dipahami akan artinya dan telah dipastikan akan batasnya dalam menempuh jalan akhirat dengan merokabah hati niscaya tidak tersembunyi kepadanya kebaikan hatinya dan itu tidak mengharuskan tertib yang terus-menerus dan karena itulah diriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. adalah berpuasa sehingga dikatakan orang ia tidak berbuka dan ia berbuka sehingga ia dikatakan orang tidak berpuasa dan ia tidur sehingga dikatakan orang ia tidak bangun dan ia bangun sehingga dikatakan orang ia tidak tidur hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ibnu Abbas dan adalah yang demikian itu menurut apa yang terbuka baginya dengan Nur Kenabian daripada menunaikan segala hak waktu para ulama memandang makruh membuat berturut-turut diantara berbuka lebih banyak daripada empat hari karena penghargaan dengan hari raya hari-hari tasrik ulama-ulama itu menyebutkan bahwa yang demikian mengkesatkan hati melahirkan keburukan adat kebiasaan dan membukakan pintu-pintu hawa nafsu dan demi umurku benarlah seperti yang demikian pada pihak kebanyakan manusia lebih-lebih orang yang memakan sehari semalam dua kali inilah yang kami maksudkan menyebutnya dari tertib susunan puasa sunat Wallahu a'lam bisawak Allah yang mahatahu dengan kebenaran telah tamat kitab rahasia rahasia puasa dan segala pujian bagi Allah dengan segala tempat pujiannya semuanya apa yang ketahui daripadanya dan apa yang tidak kita ketahui di atas segala nikmatnya seluruhnya apa yang kita ketahui daripadanya dan apa yang tidak kita ketahui rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad salallahu alaihi wasalam keluarganya dan sahabatnya serta sejahtera dan mulia dan kepada tiap-tiap hamba pilihan dari penduduk bumi dan langit akan diiringi insyaallah ta'ala dengan kitab rahasia-rahasia haji dan Allah yang menolong tidak ada Tuhan selain daripadanya dan tidak ada taufik baikku selain dari Allah mencukipilah bagi kami Allah dan sebaik-baik tempat menyerahkan demikianlah penonton sekalian saudara-saudaraku yang saya cintai demikianlah akhir dari kitab ihya'ul mitin bab kuasa kita tidak mentawilkan kita tidak menafsirkan kita tidak menguraikan kita cuma membacanya karena menguraikan atau mentafsirkannya adalah hal yang sulit bagi kami karena ketinggian gaya bahasa Al-Ghazali dalam menulis kitab-kitab meskipun bagaimana kita ketahui di media seperti youtube dan lain-lainnya terdapat macam-macam penolakan terhadap kitab ihya'ul beliau akan tetapi itu bukan sekarang saja dari dahulu sampai sekarang ada saja orang yang tidak suka dengan kehadiran kitab ihya'ul mitin bahkan menurut keterangan Buya Hamka di dalam kata pengantar kitab ini waktu selesai diterjemahkan beliau bilang dulu di Al-Azhar ada juga seorang mahasiswa S3 yang menghina kitab ihya'ul Ghazali untuk bahan tesis S3 dihantam habis-habisan kitab ihya'ul mitin sehingga dia mendapat gelar dokter akibat daripada menghina atau mencelah kitab ihya'ul mitin akan tetapi setelah dia tua dan sadar akan gaya bahasanya Al-Ghazali akan ketinggian ilmu Al-Ghazali maka dia pun dia pun menulis buku yang isinya mengagumi menyanjungi kitab ihya'ul mitin begitulah kata pengantar Buya Hamka di dalam penerbitan terjemahan ihya'ul mitin ini jadi sekian saudara-saudaraku lebih kurang di dalam pembacaan saya terdapat kekurangan mohon dimaafkan dan yang penting sekali adalah jangan lupa tonton subscribe like and share semoga menjadi satu amal ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alami dan untuk guru-guru kita yang telah berkecimpul di dalam kitab ini yang pertama kata pengantar dari almarhum Tengku Ismail Ya'kub dan yang kedua adalah dari khusus al-fatihah ini untuk almarhum Buya Hamka yang telah memberikan kata pengantar dalam kitab hiya ini bagaimana telah terdapat di jilid pertama dan juga kepada almarhum imam al-gazadi mudah-mudahan arwah mereka mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak lupa kepada semua saudara-saudara aku yang telah menonton mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga ini menjadi amal ibadah yang tertulis sebagai amalan pahala dapatkan pahala di isi Allah amin amin ya rabbal alam khusus kepada almarhum Tengku Ismail Ya'kub Buya Hamka dan Iman al-gazali dan semua keluarga kita ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia lahumul fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ba'iril ma'udhubi alayhim wa la'adzali amin sekian dan terima kasih wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa iami an'am ma'udhubi alayhim wakumi wa iami